Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya uh bosan ya setiap hari ngomongnya gitu aja tak ganti halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Vani di channel FN Toys hari ini saya sama dengan seperti kemarin mata saya langsung tertuju pada ini tiang AO nya itu loh tingginya lihat ya Allah sampai segitu ya kok lucu lagi oh ini tiangnya NASCAR tinggi sekali memang oke intinya hari ini saya kontennya konten service teman-teman sekalian ada tiga mobil yang saya gak tau ini punyanya siapa saya lupa ada buahnya sekali pasien saya sampai lupa ini yang jelas saya pilih karena bodinya sama-sama putih semua ya ini putih 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 dan seterusnya dan yang agak menarik adalah dua mobil ini itu dikasih dinamo yang satu hyper dash 2023 dan yang seterusnya lagi ultra dash ini mau taruh mana itu loh mobilnya ya tapi gak apa-apa yang jelas hyper dash tidak saya coba ini jelas terlalu berlebihan untuk damper kecuali tracknya panjang ya kalau tracknya pendek-pendek susah terus yang ini tanpa ini ada dinamonya seperindas jadi langsung saja kita rantai mobil ini untuk tahu seperti apa larinya sebelum di service oke rantasnya gak jadi maksudnya saya pengen tunjukkan dulu lah kenapa kok gak jadi yang pertama ini ini derajat sekali ya ya enggak sih sebetulnya cuman saya takut seperti kemarin kasus yang apa itu SFM baru belok langsung kelontang karena emang terlalu parah terus ini ini kan sudah rusak lah kan mau gak mau ini akan pengaruh ke larinya nanti ketika di rantai terus ini breakless ya FMA breakless ya Allah FMA mudah-mudahan bisa ya sudah tahu FMA susah masih service ya karena susah mas di service oke insya Allah saya bantu untuk di beresi terus yang super 2 ini oh siap salah ini satu pemilik saya baru ingat ya ini satu pemilik ini yang saya bilang tadi lucu sekali ya tingginya luar biasa ini kalau secara teori dia lompat ini akan naik ke atas boom akan membawa dia ke atas semakin tinggi ya teorinya begitu nanti kita lihat rantai nya seperti apa kita kasih dinamo yang ultra ultra di super 2 hyper di sini kita coba saja tapi nanti tanpa 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 baterai yang full ini sebentar gearnya apa kita lihat set 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 enggak lah kuning biasanya gitu ya kan kuning ya Allah ini mau kemana orang-orang ini mau kemana coba kuning biru pakai ultra jangan lah ultranya dia hyper gini masih masuk akal ultra lu kasih ini ini mau kemana kalau yang ini apa kita lihat nah kan sama ya Allah kok bisa ya enggak lah saya enggak mau resiko nanti lompat patah mati saya nanti malahan enggak kalau yang ini masih normal lah ya ini ini apa ini ini sprint dengan gear coklat coklat wih banci biru sama coklat ini biasanya bunyi tapi enggak apa oke kita pasang baterai semua kita pasang semua dinamonya terus kita rantes bersama-sama rantes super tool before service ya pakai tadi gear super speed dengan hyper dash saya sudah bilang oh ini lihat tegak lurus seperti keadilan bro gak mau belok lah jelas mau coba lagi enggak usah langsung ke FMA oke sekarang yang FMA yang hyper dash di support saya pindah ke sini sekilas kemungkinan sama dia akan kelontang di belokan kayak pramal kayak sebetulnya enak asli sebetulnya enak tapi salah gear salah satin sedikit lanjut ke FMA ini yang FMA sprint dash gear coklat biru muda mau kemana ini banci coklat biru muda oke coba saja wuss wuss terlalu kencang terlalu kencang langsung service terlalu kencang terlalu kencang terlalu kencang oke ini yang SFM sudah selesai dulu karena memang saya memilih yang paling mudah jadi underguard depan sudah repair maksudnya tidak di repair banyak karena memang sudah bagus belakang juga sudah bagus saya cuma main gear kemudian hanya membetulkan apa yang kurang beres itu aja terus gear as gear counter saya modif sedikit ujungnya supaya lebih halus dan semuanya sudah beres kebetulan kok settingannya sama sama-sama pakai sama-sama yang saya suka maksudnya jadi pakai AR depan belakang dan AR di samping kanan kiri langsung kita rantes untuk yang SFM dulu setelah itu super 2 baru yang terakhir yang paling berat baru FMA terakhir itu terakhir oke ini dulu Rata S SFM after service sekali Rata S langsung beres oke yang super 2 sudah beres juga jadi dinamo hyperdust baru ya yang tadi yang hyperdust dipakai untuk yang FMA terus yang diperbaiki hanya beberapa hal kayak colletnya ini dimajukan jadi bukan dibaut ikut ini tapi pakai baut sendiri disini kemudian apalagi oh ini ini tadi pakai baru karena doll kemudian yang disini kemarin dibaut ke sasis ini dilepas supaya dia lebih bermain sehingga lompatnya bisa lebih mudah tiang AO yang samping sini juga sudah dirubah dengan yang simple saja terus memperbaiki underguard dan sedikit menyentuh di daerah depan front set oke itu saja basinnya halus dan kencang ini saya pakai easy lock yang sekarang pakai gear merah coklat coklatnya replika jadi berwarna ungu sehingga sama saja langsung saja kita rantai bagaimana larinya mobil ini rantai super 2 mudah-mudahan enak setengah di servis lumayan daripada awal tadi sudah lari lebih cantik dan inilah yang ditunggu tunggu jeng-jeng-jeng FMA-nya selesai sengaja sengaja tak tutup biar gak tahu karena insyaallah ini enak larinya ya nanti kalau ternyata terbukti bahwa FMA ini di track larinya enak akan saya buat konten tentang bangun FMA karena ini enak sekali saya tutup saja ya biar penasaran semua oke kita coba rantai saja ya udah kelihatan udah kelihatan saatnya kita tes FMA kalau sampai ini sukses siap ya setting yang terbaru 2024 mma breakless fiber dust mantap jiwa oke jadi dengan ini servis tiga mobil servisan sudah sukses sudah lancar sudah beres tinggal dipulangkan ke rumah masing-masing karena kasihan mereka disini sudah lama sekali kurang makan kurang tidur anak-anak ini sampai ketemu di servis-servis berikutnya jangan lupa sholat lima waktu on time jamaah di masjid supaya ganteng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati